Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Riau menggelar kegiatan diseminasi pemetaan mutu bertempat di Aula LPMP Jalan Tata Bumi, Cerup Ijuk, Kabupaten Bintang. Kegiatan digelar selama 3 hari mulai 25 hingga 27 November 2019. Kegiatan diseminasi pemetaan mutu dibuka oleh Direkturat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang diwakili oleh Kasubdit Kelembagaan Sarana dan Prasarana Direkturat Peminan SMA Kemeng di Bud RI, Dr. Andes Mulyad Syah MM. Kegiatan ini digelar dalam rangka memastikan standar mutu yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Dan kali ini LPMP Kepiri menyampaikan hasil peta mutu itu untuk seterusnya nanti diserahkan kepada Kabupaten Kota. Dan diharapkan nanti Kabupaten Kota bisa memperbaiki sehingga untuk tahun depan bisa dilihat lagi perubahan-perubahannya. Kita dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menunggu dan sepenuhnya mengapresiasi, LPMP Kepiri, karena sesungguhnya ini adalah salah satu kucing utama yang mesti dijalankan oleh setiap LPMP dalam rangka memastikan standar mutu yang telah ditetapkan itu berjalan dengan baik. Nah, jadi hari ini LPMP Kepiri sengaja mendesiminasikan menyampaikan hasil peta mutu itu untuk seterusnya nanti diserahkan kepada Kabupaten Kota. Setelah diserahkan oleh Kabupaten Kota, kita harapkan Kabupaten Kota bisa memperbaiki sehingga tahun yang depan besok juga akan dilihat lagi ya supaya tamu-tumat luar-luarannya akan berjalan dengan kita sangat berhubung dan mengapresiasi sekali apa yang kita lakukan dengan LPMP. Sudah selain dari LPMP, itu adalah juga melaksanakan kebijakan-kebijakan nasional untuk diimplementasikan di daerah. Jadi, itu yang disebut dengan unit pelaksanaan teknis. Jadi, LPMP termasuk LPMP Kepiri tentu senantiasa akan selalu menerapkan apa yang mesti dilakukan kebijakan-kebijakan di daerah. Dan kita sangat melihat aura-aura yang sangat positif, terutama dari sisi kebaikan infrastruktur. Terima kasih.